Hai guys, welcome to channel Faktor Trading, tempat kamu bisa belajar trading saham, trading kripto, trading forex, dan trading commodity Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa saya akan membahas 30 strategi trading Dan kali ini kita akan membahas strategi trading yang ke 7 Buat kamu yang belum sempat nonton 6 strategi sebelumnya, coba ditonton Karena ada beberapa strategi yang menurut saya oke banget dan sangat mudah untuk diaplikasikan Strategi yang ke 7 ini adalah pullback strategi Tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ya Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu Oke, yuk kita lanjut Prinsip dasarnya seperti sebelum-sebelumnya Jika kita mau menggunakan strategi ini kita harus buat aturan mainnya dulu Mekanisme entry dan exitnya dulu Nah kali ini berarti kalau kita buat rulesnya pertama Pertama buy Ketika harga kembali ke resistance Terus yang kedua Ketika kita mau buy Terus tulis Ketika kita mau buy Terus tulis Ketika harga ke 빠kit 21 22 itu susah nanti untuk recover sementara kita buat aturannya seperti ini dulu ya jadi saya ambil contoh di crypto ini xrp dengan time frame 4 jam jadi kalau misalnya kita lihat kan aturan mainnya adalah ketika atau aturan tradingnya adalah beli ketika harga kembali ke resisten berarti sebelumnya dia udah break up dulu resisten kalau sebelumnya kita udah udah pernah bahas breakout strategi ini fullback strategi jadi kalau misalnya kita seperti ini ya ini ada resisten jadi ketika dia breakout resisten ini kan trader breakout kan entry-nya di sini sedangkan yang fullback trader itu enggak akan entry di sini dia akan tahu Oke begitu dia udah naik dia tunggu dia fullback dulu atau kembali ke daerah resistant atau yang tadinya resisten sekarang jadi support baru entry berarti kalau misalnya kita ketemu pattern yang seperti ini kita coba replay ya ini breakout peng yang harus dilakukan para fullback trader adalah wait atau menunggu jadi kalau misalnya akhirnya belum ketemu pattern yang dicari ya harusnya enggak entry posisi jadi tunggu sampai ketika harga mulai fullback ini kan kelewat nah ketika dia fullback balik lagi ke yang sekarang ini jadi support tadinya resisten sekarang jadi support nah ini kan syarat yang kedua adalah bullish candlestick bullish candlestick ya ini kita enggak berarti harusnya yang memenuhi syarat adalah ini baru disini buat setup sini beli nih belinya itu antara sebelum menit-menit terakhir sebelum candle ini jadi atau pas open candle berikutnya top loss nya dimana stop loss nya itu bisa support sebelumnya kayak kita lihat oh ini support sebelumnya di daerah sini misalnya ini kan bisa kalau kita ukur nih kalau misalnya dia sampai di resistant kita maunya minimal risk reward nya dua berarti stop loss nya kita kecilin sampai ini jadi dua artinya kalau misalnya kita take profit itu kita dapatnya dua kali resiko jadi kalau misalnya kita resikonya itu disini satu juta nah disini take profit nya kita itu karena dua kali resiko berarti kalau dia sampai di titik ini yang kita cari yang kita cari yang kita cari yang seperti ini ini kita lihat ya Oh ini karena profit profit dan yang kita cari yang kita cari yang seperti ini kalau misalnya sekarang udah Oke ini berarti ada resistan sementara ini saya menggunakan resistan yaitu body untuk jadi resistannya ya pullback trader ketika harga seperti ini ya tentunya nggak akan ngapa-ngapain mungkin yang harus dilakukan dan selanjutnya adalah nunggu sampai ketemu harga pullback lagi dan entry coba ya Nah ini ketika harga entry di sini pullback di sini ini baru bisa buat setup lagi misalnya ini sudah bullish candle terus buat setup stop loss nya misalnya kayak stop loss nya jauh banget nih sebelumnya Nah itu ada bisa beberapa macam kita bisa berdasarkan persentase atau bisa berdasarkan risk reward misalnya Oh ini sampai di resistan kalau misalnya saya risk reward nya dua berarti stop loss nya saya misalnya di sini Nah kalau misalnya menggunakan stop loss nya itu setengah dari range sampai di resistan berarti tak profitnya di resist stop loss nya kalau satu banding dua ya daerah sini jadi posisi yang ini udah sempet tak profit dulu baru harga gue balik lagi ke daerah ke daerah yang sekarang jadi support dan seterusnya kalau misalnya turun berarti kalau turun ya dibalik posisinya kita lihat oke ini ada support terus tembus tadinya ini support sekarang ketika harga disini sekarang jadi resistan nah kalau misalnya jadi resistan kita lihat harga bonsback dulu ke daerah resistan ini sebenernya kayak harga udah dari sini fullback atau refresh ke atas habisnya disini bisa buat setup ini ada bearish candlestick ini top loss misalnya resistan sebelumnya kita lihat nih daerah sini daerah supportnya dimana kalau misalnya kita tarik oke daerah support misalnya disini nah berarti begitu kita buat gitu harga fullback disini kita buat set up nya oke target profit saya di daerah support next support nya terus stop loss nya disini dengan setup seperti ini risk reward nya berapa oh risk reward nya misalnya baru 1,1,6 kali nah kita misalnya minimal 2 berarti dibuat setup nih gimana caranya supaya 2 caranya supaya 2 ada 2 caranya supaya risk reward 2 itu ada 2 pertama risk stop loss nya kita kecilin ya kan atau yang kedua stop loss nya tetap di resist sebelumnya tapi take profit nya dipanjangin nah gitu caranya nah coba kita lihat ini kalau misalnya kita lihat di contoh XRP ya jadi udah ada contoh untuk buy buat long ada ada contoh juga buat short coba coba teputin sedikit ada ke nah kalau misalnya kita udah buat disini ada daerah resist dan berarti pullback ini cari nih yang nyentuh daerah resistan terus set up bisa oke ini harusnya ini sentuh resistan terus ada bearish candle harusnya dibuat entry karena aturannya ya seperti itu entry terus resi sebelumnya panjang ya lihat aja nih target profitnya sampai kalau bisa dia balik lagi ke bawah itu berapa nih kalau misalnya sampai di bawah terus rewardnya dua berarti stop loss nya kurang lebih berarti trading yang ini kena stop loss juga pasti dalam trading nggak mungkin temen-temen bisa 100-100 kali trading semuanya profit pasti akan ketemu trading-trading yang yang loss yaitu wajar intinya pada akhirnya harus profit kan kayak profit-loss 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 ujung-ujungnya kalau kita hitung-hitungan nah masih net profit itu berarti sistemnya bagus nah kalau seperti ini juga bisa kita kan bisa oke bisa buat ini sekarang jadi resistant ini kalau misalnya kita buat resisten kita bisa oke bisa tunggu pullback bener-bener tunggu sampai dia kena retest ke atas dulu baru entry atau kita bisa pakai toleransi karena kita nggak selalu perfect artinya wah dia harus balik lagi ke sini baru sometimes dia udah nggak sampai di resist ini udah keburu turun bisa jadi yaitu kita harus buat aturan toleransi kira-kira mau entry kalau misalnya dia pullback sampai dimana kalau misalnya kita tunggu sampai bener-bener harganya untuk daerah resist di sini berarti setupnya di sini ya udah di-trash lagi entry cell terus dua oke misalnya oh ini test rewardnya lima kali sedangkan kliennya kan contoh ini kan cuma dua hati dua di sini oke sampai di sini dulu pembahasan kita tentang strategi yang ketujuh ini tentang pullback strategi teman-teman bisa coba buat backtesting dulu jika teman-teman mau menggunakan pullback strategi tentunya supaya confidentnya dapat itu harus buat backtesting supaya kita oke jika kondisi-kondisi ini baru saya akan eksekusi saya akan ambil posisi tentunya strategi itu tidak lengkap kalau teman-teman belum punya manajemen resiko dan psikologi trading yang yang baik jadi kalau teman-teman mau belajar tentang manajemen resiko dan mem dan maintain psikologi tradingnya teman-teman bisa join di grup mentoring fakta trading di sana kalian bisa ikut webinar-webinarnya akan diadakan oleh Fata trading dan juga bisa join dengan grup mentoring dimana disitu kita saling mengingatkan supaya psikologi trading kita itu terjaga nggak sampai nggak FOMO nggak emosian saat trading dan lain-lain salam cuan dan sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe ya sukses buat kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati